Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat partisi baru ya setelah video yang kemarin itu Setelah misah-misah ya kan kalau misah-misah disatuin dan dijadiin satu partisi gitu Nah kalau misalnya ini sekarang kita ingin bikin partisi baru contohnya Kalau misalnya kalian beli laptop atau mungkin komputer itu harddisknya memang satu gitu ya Cuman partisinya juga cuma satu gitu kalau misalnya kalian yang satu partisi ini keformat yaudah kalian semua datanya kehapus gitu Cuman kalau misalnya partisi C-nya doang dihapus dan kalian punya misalnya 3 partisi gitu ya D dan E ya itu nggak akan kehapus juga Nah itulah enaknya kalau misalnya kalian punya partisi lebih dari satu Nah pertanyaannya gimana cara bikin partisinya sebenarnya gampang banget gitu ya Kalian cukup kesini ya ke diskmanajemen dan sini kalian klik aja tombol Windows dan kalian cari aja disk ya Nah setelah ketemu kalian klik aja atau mungkin enter bisa aja dan kalian nanti akan kebuka seperti ini Dan kalian pilih harddisk mana yang kalian mau bikin partisinya contohnya adalah harddisk 1 saya ini atau harddisk eksternal ya Jadi harddisk eksternal juga masih bisa dipartisi gitu nah disini kita akan klik kanan disini dan kita akan klik yang sering volume yang sering dan kita akan pilih partisinya mau berapa ya misalnya 100gb atau berapa ya di sini 1024 1024 adalah 1gb dan kita akan tambahin 00 lebat ini adalah 100gb ya kita akan sering dan kita akan tunggu ya Nah disini ada 100gb located dan kita akan new simple volume dan kita akan next dan kita next Nah nanti disini kalian akan pilih letternya atau mungkin apa ya labelnya lah ya disini kita akan pilih misalnya kalian mau sampai Z juga bebas gitu disini saya mau F aja dan kita akan next dan disini kita akan kasih namanya misalnya Udin ya atau mungkin nama harddisk kalian siapa gitu ya atau mungkin namanya apa misalnya namanya data atau apa tak serah deh dan kita akan next aja langsung dan kita akan finish nah nanti akan muncul yang kayak gini ini itu akhirnya kalian harus format harddisk nya dulu memang kalau misalnya partisi baru atau harddisk baru itu biasanya harus di format dulu ya biar bisa dan kita akan format saja langsung nah pertanyaannya Bang kan nah pertanyaannya nih Bang kan itu di format tapi nanti data saya hilang nggak ya enggak karena kan ini kan yang di partisi Pak ya jadi harddisk nih misalnya harddisk 400gb nih datanya isinya 200gb gitu ada ada data 200gb lah ya contohnya nah yang di partisi 100gb gitu nah kan 100gb ini kan yang kosong ya kalau misalnya di format ya udah tetep kosong gitu datanya nggak bakal nggak bakal kemana-mana gitu tetep aman ya kita akan close aja dan udah setelah itu kalian cukup tinggal pindahin data ya jadi itu adalah bagaimana cara untuk memindahkan atau membagi harddisk ya jadi ya jadi cukup segitu doang sih tutorialnya jadi itu adalah tutorial bagaimana cara memisahkan harddisk atau membagi-bagi harddisk gitu ya jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Tadantara Bekasiat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton